Kampanye damai yang juga sebagai kampanye perdana juga dilaksanakan di Kota Sorong. Sebanyak 16 partai politik melakukan pendana tanganan komitmen bersama, lalu dilanjutkan dengan pawai bersama. Sebanyak 16 partai politik tingkat Kota Sorong, Papua Barat, melaksanakan kampanye damai yang merupakan juga sebagai kampanye perdana bagi peserta calon legislatif di masing-masing partai politik. Kampanye damai ini juga serentak dilaksanakan secara nasional pada Minggu 23 September. Kampanye damai yang digelar di kawasan Pantai Tanjung Kasuari Kota Sorong ini juga dilakukan penanda tanganan komitmen bersama KPU Pemerintah Kota dan perwakilan dari masing-masing partai politik dengan tujuan agar bisa saling menjaga keamanan selama masa kampanye. Kampanye damai atau kampanye perdana ini langsung dilanjutkan dengan kirap atau pawai bersama partai politik yang dimulai dari titik nol di kawasan Pantai Tanjung Kasuari Kota Sorong menuju kilometer 18. Demi menjaga keamanan sebanyak 120 personil kepolisian Polres Sorong Kota, terjunkan untuk melakukan penjagaan dan pengamanan di sepanjang ruas jalan yang dilalui peserta pawai. Kampanye perdana ini dilakukan di lokasi taman wisata Pantai Tanjung Kasuari yang merupakan kilometer 0 dan akan berakhir di kilometer 18. Kami berharap dalam proses penyelenggaran kampanye ini setiap partai politik yang tidak terlibat dalam proses keamanan dapat dilaksanakan kampanye ini dengan mengusir dari hak-hak-hak yang berpahusara, berita-berita hoaks, itu kami berharap sehingga proses penyelenggaran kampanye ini dapat berjalan baik. Sementara Wali Kota Sorong Lamberjit Mau yang secara resmi melepas peserta pawai kampanye, menyampaikan dengan tegas kepada masing-masing partai politik dan pendukung partai agar bisa menjaga keamanan selama masa kampanye, dan juga menyampaikan agar tidak mempermasalahkan siapa yang menang atau kalah pada pembelian legislatif yang akan datang. Saya dan semua masyarakat Kota Sorong mendampakkan supaya kampanye perdana ini penuh damai. Dan disampaikan kita harus bersatu hari, kita bergantung tangan, menghindarkan hal-hal yang sifatnya merupakan kepentingan, kita bersama, kita berhidupkan ada damai, ada kebersamaan. Di antara warga kota Sorong, di antara warga calon, di antara para pemimpin partai dan penurus partai, mari kita mensukseskan kampanye menuju kepada pemilu legislatif, meneransanakan pada tahun 2017 berjalan aman, damai, sesuai dengan keinginan kita bersama. Apapun hasil yang kita rakyat, itulah yang kita lindungkan.